Kok bisa terinspirasi jualan bakso cinta gini dengan pakaian yang beda dari yang lain? Gimana mas ceritanya mas? Biar tidak dirika sih mas Kalau yang biasa itu kan udah banyak Tapi mas ini kan belum ada di Semarang Jualan ya mas? Kiatnya gimana mas? Biar sukses bisa jualan bakso hanya dalam waktu berapa jam habis 100 porsi itu gimana mas cerita? Kiatnya mas? Yang penting Terima kasih telah menonton Oke selamat sore ya pemirsa yang ada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi ya dengan saya Tarja Kucingan Pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis Nah ini di depan belakang saya ya Ada penjual bakso kekinian Pakainya sangat rapi ya Kayak Big Boss Seenapakah bakso kemasnya yang pakaiannya rapi ini ya Tampil rapi untuk menarik pembeli ya Mantap Namanya bakso cinta Disini kita akan coba Rasa dan istimewanya bakso cinta ya Sebelah sana menuju kampus undip ya Kembalang Semarang Jaraknya sekitar 2 kg dari kampus undip Nah ini sepanjang ini ada deretan kaki lima ya Yang paling menarik disininya ini Halo mas Oke Assalamualaikum Iya ini bakso cinta ya kan Bakso cinta Kita lihat ya masnya Dari pakaian atas ya Keren Mantap Disini kita akan masuk ke dalam Untuk mencicipi bakso cinta Kayak apa rasanya Ini daftar menunya ya Bakso cinta Ya ini masnya Oke halo mas Dengan mas siapa ini? Mas Ahmad Mas Ahmad? Spesial apa mas disini mas? Yang Ini mas Sama yang sambil beranak Oke Bakso cinta Kayak apa mas? Bentuknya apa mas? Nah ini loh temen-temen Nah bisa kita lihat sendiri ya Bakso cintanya kayak gini Besar ya mas ya? Iya Oke Bungkusin satu mas Sini mas ya Makan sini maksudnya Oke Mulai buka jam berapa mas Ahmad ini? Jam 3 Kata-kata setengah 4 Setengah 4 sore? Iya Sampai jam berapa mas? Jam 10 Jam 10 malam Tiap hari memang kalah disini? Iya beri Oke Sudah berapa bulan mas Ahmad jualan? Sudah lama mas Tahun berarti ya? Iya lebih lah Berapa? Satu tahun lebih? Sehari kalau boleh saya tahu ya mas Ahmad ini Bakso cinta kayak gini Habis berapa porsi mas? Yang kurang lebih 100 100 porsi? Harga satu porsinya berapa mas? Ini yang biasa 8 ribu Yang besar ini 10 ribu Yang kalau bakso cinta besar kayak gini? Ini 10 ribu Paling mahal 10 ribu Paling mahal 10 ribu Iya paling mahal Oke Murah teman-teman Ini ada porsi biasa 8 ribu Porsi jumbo besar 10 ribu Oke Ini udah selesai mas? Sudah Oke Kayak gini teman-teman Kok bisa terinspirasi jualan bakso cinta kayak gini Dengan pakaian yang beda dari yang lain Gimana mas ceritanya mas? Biar Nggak terika sih mas Hmm Kalau yang biasa itu kan Sudah banyak Nah Mas ini kan Belum ada di Semarang Baru mas ini Baru ya Saya Sudah Hampir 15 tahun baru nemui penjual bakso Ya senyantri kayak gini ya Moga tambah ramai mas Ahmad ya Oke ya Nah ini Dulu Aslinya dari mana mas bakso cinta ini Ini sebenarnya bakso malai Mas berubah nama sama Pemiliknya ya mas ya Namanya bakso cinta ya mas ya Biar keren ya mas ya Nah Biar sesuatu kan Biasanya cinta 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 loh Hmm Nah kan untuk yang orang baru pertama kali jualan ya mas Kiatnya gimana mas? Biar sukses bisa jualan bakso hanya Dalam waktu berapa jam Habis 100 porsi itu gimana mas Kiatnya mas Yang penting usaha lah Usaha ikhtiarin jangan lupa lah Oke Iktiar dan usaha ya mas ya Berdoa sama Tuhan juga perlu mas ya Oke Makasih ya mas Ahmad ya 10.000 rupiah Ada gambar locknya itu Depan kayak gini ya Namanya bakso cinta Seenapakah rasanya Abis ini kita akan coba ya teman-teman ya Oke teman-teman Contoh baksonya cinta kayak gini Nah ini loh Gambarnya seperti lock ya Nah Kurangnya ini Sekitar 6 cm Besar banget ya Oke sebelum kita makan Kita berdoa dulu ya Supaya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke Berdoa mulai Oke Langsung aja ya Nggak usah pakai lama-lama ya Oke Kita makan dulu ya Bakso cintanya ya Makan dulu teman-teman Dalamnya ternyata ada dagingnya teman-teman Daging sapi ya Kelihatan sekali toh Dalamnya ya Dagingnya ya mantep ya Jadi 10.000 dapatnya bakso cinta Bakso Apa ya Coba ya Kita makan dulu ya teman-teman Bakso urat Bakso kecilnya dua tadi ya Ini ada pangsitnya sama mie-nya ya Yuk Mas Bro makan dulu Dapat tahunya juga teman-teman Ayo makan dulu teman-teman Jadi mas Ahmad tadi ya Jualan bakso cinta kayak gini Sehari Habis 100 porsi Ayo mulai saat setengah Tempat Sampai jam 10 malam teman-teman Ya sekitar 6 jam setengah Ayo teman-teman lanjut lagi ya makannya Tengah hmmm 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 oke sekian dulu ya teman-teman ya semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa ketika kita usaha harus mempunyai ciri khas ya harus tampil yang beda lain dari yang lain biar apa pembeli pada tertarik dengan jualan kita dari rasa ke tertarik harga cocok rasa enak mesti pembeli akan datang lagi dan bawa teman untuk beli dagangan kita sekian dulu ya dari saya Tarjo Kucingan sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya salam dasyat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati